Halo, Assalamualaikum semuanya Di video dan resep yang akan saya bagikan kali ini, saya akan membuat roti hotdog yang sangat empuk dan lembut banget Untuk bahan dan cara membuatnya masih simple sekali Oke, langsung saja kita bikin ya Bahan yang saya pakai ada 300 gram tepung terigu yang berprotein tinggi Untuk takaran sendok makannya, 23 sendok makan sebanyak ini ya 40 gram gula pasir 1 butir telur 100 ml susu cair tawar yang hangat, saya pakai yang full cream Atau kalau misalkan nggak suka susu, bisa diganti dengan air biasa 1 sendok teh ragi instan atau instan yeast Sama 50 gram butter yang suhu ruang Nah, pertama saya mau campurkan susu hangat suam dengan gula pasir Sama 1 butir telur Lalu diaduk sampai semua bahan tercampur merata Lalu setelah itu baru tambahkan 1 sendok teh ragi instan atau instan yeast Aduk sampai semua bahan tercampur merata Lalu diamkan selama kurang lebih 7-10 menit sampai raginya aktif dan mengembang Nah, ini raginya sudah aktif dan sudah mengembang Kalau semisal raginya nggak mengembang, lebih baik diganti pakai yang baru ya Berarti raginya sudah rusak Campurkan semua bahan tepung Ragi yang sudah diaktifkan tadi Kemudian diaduk sampai semua bahan tercampur merata Setelah semua bahan sudah tercampur merata, baru diuleni dengan menggunakan tangan Uleni sampai adonannya sudah betul-betul tercampur merata dengan sempurna Setelah adonannya sudah tercampur merata dengan sempurna, baru diamkan selama kurang lebih 15 menit Tutup dengan menggunakan kain bersih atau bisa juga dengan plastik wrap Kemudian setelah didiamkan selama 15 menit, uleni kembali adonannya Uleni adonannya sampai keluar gelembung-gelembung seperti ini Setelah itu baru tambahkan 50 gram butter Uleni kembali Sampai butternya terserap sempurna dengan adonannya Dan tekstur adonannya jadi kalis Kalau tekstur adonannya sudah jadi kalis seperti ini, baru bulatkan adonannya Letakkan di wadah yang bersih Kemudian tutup dengan menggunakan plastik wrap atau bisa juga dengan menggunakan kain bersih Diamkan sampai adonannya mengembang 2 kali lipat Kurang lebih durasinya antara 30 menit sampai 1 jam Atau tergantung dari suhu di rumah kalian masing-masing ya Nah ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat Kemudian kempeskan adonannya Nah ini ada keluar gelembung-gelembung seperti ini ya Pas dikempeskan adonannya Kemudian adonannya saya bagi menjadi 8 bagian Lalu bulatkan adonannya Boleh dirapihkan dengan cara dironding seperti ini ya Terima kasih telah menonton Setelah semua adonannya sudah selesai dibulatkan, baru diamkan kembali adonannya Diamkan adonannya kurang lebih selama 15 menit Nah ini setelah didiamkan selama 15 menit Kemudian pipihkan adonannya dengan menggunakan rolling pin Setelah dipipihkan lalu digulung sambil dipicit di bagian bawahnya sama bagian ujung-ujungnya Biar tidak terbuka saat dipanggang nanti Pastikan kalau bagian bawah sama bagian ujung-ujungnya ini sudah tertutup rapat ya Kalau semisal di bagian dalamnya ini kalian mau isi sosis Coklat atau keju juga boleh ya Lalu setelah selesai dibentuk rotinya Saya letakkan di atas loyang yang sudah saya alasi dengan menggunakan baking paper Atau kalau nggak dialasin sama baking paper pun nggak masalah ya Karena ini nggak akan lengket Kalau semuanya sudah selesai dibentuk Letakkan di atas loyang Kasih jarak satu sama lain Karena nantinya bakalan ngembang lagi Tutup kembali dengan menggunakan kain bersih Diamkan selama kurang lebih 15-20 menit Sampai ukuran rotinya menjadi 2 kali lipat Sambil menunggu rotinya ngembang lagi Saya mau bikin olesan bagian atasnya Campurkan 1 butir kuning telur sama 1 sendok makan air bersih Yang suhu ruang Aduk sampai kuning telur sama airnya tercampur merata Kalau sudah tercampur merata kayak gini Baru oleskan ke seluruh permukaan rotinya Yang sudah didiamkan selama kurang lebih 15-20 menit tadi Olesan kuning telur inilah yang bikin warna rotinya jadi cantik dan kinclong Setelah seluruh permukaan rotinya sudah teroles sempurna dengan kuning telur Baru panggang rotinya Panggang di suhu 150 derajat dengan menggunakan api atas bawah Yang sebelumnya ovennya sudah dipanaskan kurang lebih antara 7-10 menit Panggang selama kurang lebih durasi waktunya 30 menit Atau disesuaikan aja sama oven masing-masing aja ya Nah ini roti hotdognya sudah menguning Tandanya sudah matang Ini warnanya cantik dan kinclong banget Nah roti hotdognya sekarang sudah siap untuk disajikan Karena ini rotinya rasanya plain jadi bisa diisi bagian tengahnya Pakai daging Atau kalau mau dijadikan roti jone juga enak sekali Selain warnanya yang kinclong dan bagus banget Teksturnya pun lembut dan empuk banget Kayak gini nih empuk dan lembutnya Kalian bisa lihat sendiri ya Teksturnya empuk banget kayak gini Muzik 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 Nah sekarang roti hotdognya mau saya kasih isian Bagian dalamnya mau saya kasih isian beef yakiniku Kalau pengen tahu resep beef yakiniku ada di deskripsi ya link videonya Bagian atasnya tinggal dikasih sayuran aja Mau dikasih tomat, timun, atau daun selada Boleh tambahkan mayonis atau saus sambal Kalau mau tambah mantep lagi bagian atasnya bisa ditambahkan mozzarella Nah gimana guys mudah banget kan cara membuatnya Selamat mencoba dan semoga berhasil ya Oke guys sekian aja resep dan tutorialnya untuk hari ini Semoga bermanfaat Kalau kalian suka sama videonya silahkan di like ya Comment dan yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya Karena masih banyak banget resep yang simple dan menarik lainnya Yang mau saya share ke kalian Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol loncengnya ya Agar setiap kali saya update video terbaru dapat notifikasinya Thank you for watching Sampai jumpa di video dan resep selanjutnya ya Bye assalamualaikum Bye assalamualaikum Bye assalamualaikum Bye assalamualaikum Bye assalamualaikum Bye assalamualaikum Bye assalamualaikum